Rekaman CCTV yang viral di media sosial ini merekam aksi seorang pria saat memeras penjaga toko alat tulis kantor di Jalan Meruya Utara, Kembangan Jakarta Barat. Dalam rekaman tersebut, pelaku berambut gondrong ini melemparkan satu kantong plastik berisi uang recehan dan meminta ditukar dengan uang kertas sebanyak 2.200.000 rupiah. Pegawai toko yang tak percaya uang receh tersebut bernilai jutaan rupiah bergegas ingin menghitungnya. Namun pelaku tidak terima uang receh miliknya dihitung dan langsung meluarkan senjata tajam lalu memancapkannya ke meja beralasan kardus. Pelaku pun akhirnya meminta kembali uang receh miliknya dan pergi meninggalkan toko tersebut. Berbekal rekaman CCTV itu, unit reskrim Polsek Kembangan berhasil menangkap pelaku berinisial TS di kawasan Pasar Minggu, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku beraksi di bawah pengaruh minuman keras. Memang si penjaga toko meminta untuk dihitung, namun si pelaku membantahnya dan mengeluarkan pisau yang telah dia bawa, menusukkan ke depan etalase yang diatasnya terdapat kardus. Dan saat pelaku kita amankan, pelaku pun mengakui bahwasannya dia dalam kondisi mabuk. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pisau, kardus, serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan encaman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Reza Erpamungkas untuk CSI RTV.